Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Dwi Priawan. Pemirsa banyak keluarga Tunisia berbondong-bondong meninggalkan negara mereka dan mencari penghidupan baru di negeri orang. Hal yang terjadi karena krisis ekonomi dan isu demokrasi yang melanda negara tersebut. Ala Talbi, Direktur Forum Hak Ekonomi dan Sosial Tunisia, yakni sebuah LSM yang berspesialisasi dalam migrasi, di antara isu-isu lainnya mengatakan, ada semacam keputusasaan kolektif. Orang-orang ingin mengubah banyak hal, mulai dari konteks mereka, lingkungan mereka, kota mereka. Orang-orang Tunisia ingin meninggalkan negara mereka. Kelompok Talbi mengatakan, migrasi Tunisia mencapai angka yang tidak terlihat sejak revolusi 2011, yang memicu pemberontakan yang lebih luas melawan sistem otoriter di seluruh dunia Arab. Menurut perkiraan forum tersebut, hampir 40.000 warga Tunisia yang bersembunyi di bawah tanah mencapai pantai Eropa tahun 2022, melalui Italia dan rute yang lebih baru melalui Serbia. hampir 30.000 dicegat oleh penjaga pantai. Ratusan lainnya tewas atau hilang. Namun yang lain meninggalkan Tunisia secara legal, termasuk sekitar 400.000 insinyur, dan lebih dari 3.000 dokter selama 5 tahun terakhir. Talbi menambahkan, ini tidak hanya terkait dengan krisis ekonomi dan sosial, ini juga terkait dengan mobilitas dan pilihan untuk tinggal di tempat lain. Perekonomian Tunisia telah terpukul oleh keputusan yang buruk dan pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina. Kebutuhan dasar seperti gula, susu, dan gas tidak banyak tersedia. Pengangguran mencapai hampir 20%. Negara ini mengharapkan pinjaman IMF sebesar 1,9 miliar dolar untuk membantu tetap mampu membayar utang. Demokrasi multipartai yang muncul dari revolusi Tunisia telah lenyap sejak Presiden Kais Said merebut kekuasaan yang luas tahun 2021 lalu, dikonsolidasikan di bawah konstitusi baru yang ia dorong pada bulan Juli 2022, meskipun dukungan pemilih kurang dari 30%. Sebagian besar partai politik memboikot pemungkutan suara. Serikat Buruh Tunisia atau UGTT yang kuat juga telah memutuskan hubungan dengan Presiden, mengkritiknya karena mendirikan sistem yang merupakan tanah subur untuk penindasan dan pemerintahan satu orang. Namun beberapa tetap berharap demokrasi Tunisia tidak terkubur untuk selamanya. Berita terkini bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, Keluarga Sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia.